Sudah. Teman-teman semua apa kabar? Kekangan ya? Udah lama. Belum mulai lagi acara belajar Quran kita. Sebelumnya kita anjatkan lebih syukur dulu ya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita ni'mat iman, ni'mat Islam, ni'mat kesehatan, dan banyak ni'mat-ni'mat lain ya. Sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersama di sini, saling bersilaturahni dan saling menimba ilmu, saling berbagi ya. Saling berbagi. Saya juga mungkin bukan yang paling minta. Mungkin banyak juga teman-teman yang sudah belajar tentang tajwid ya, tentang tahtin gitu. Kita nanti sama-sama belajar aja ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan juga silahkan ya. Salawat dan salam kita jurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga dan para pengikut senahnya hingga akhir didaman. Alhamdulillah teman-teman semua sehat semua ya. Alhamdulillah di tengah pandemi yang sedang tinggi sekali ini yang sedang meledak ya. Tinggi sekali jumlah apa namanya penambahan kasus setiap hari. Allah masih beri kita kesehatan itu suatu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri dan kita doakan teman-teman yang sakit saudara-saudara kita yang sakit mudah-mudahan segera pulih dan pandemi segera berakhir. Ya banyak hikmah memang dari pandemi salah satunya kita bisa bertemu dengan teman-teman bahkan berbeda pulau berbeda negara kita bisa bertemu ya untuk sama-sama belajar ya senang sekali jadi sebenarnya sebagai apa sebagai tempat untuk saling temukangan sama teman-teman semua ya sambil belajar jadi intinya sebenarnya kita saling bersilaturahni ya dan ada hikmahnya kita sambil belajar Quran ya jadi kemarin untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung teman-teman SMA 8 apa kabar semuanya sehat-sehat kita kemarin sudah belajar tahsin part 1 ya sudah sudah belajar dua bab dari buku yang kita pelajari dari buku pedoman tilawah Quran jadi sebagian teman-teman mungkin sudah ada yang punya yang sudah punya boleh dibuka lagi bukunya kemarin kita sudah belajar bab 1 dan bab 2 bab 1 dan bab 2 yang di awal di awalnya adalah pengantar ilmu tajwit ya dibahas mengenai apa definisi ilmu tajwit hukum mempelajarinya tujuan mempelajarinya kemudian tempat keluar makhoridil huruf dan sifat-sifat huruf-huruf tersebut jadi berikutnya kita akan bahas bab berikutnya bab selanjutnya dan mungkin sebentar mengingatkan kembali kepada teman-teman semua agar kita lebih bersemangat lagi bahwa keutamaan keutamaan dari orang-orang yang pelajari Al-Quran banyak sekali jadi hadis-hadis di awal dari buku itu ada dari buku hijaunya ada banyak hadis yang meriwayatkan mengenai keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran jadi dikatakan khoyurukum man ta'an lamau quran wa'allamahu jadi sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran jadi mudah-mudahan kita termasuk dari sebaik-baiknya manusia sebaik-baiknya yang belajar dan mengajarkan Al-Quran jadi terus bersemangat sampai usia berapapun mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk belajar Al-Quran tidak ada kata tua muda semuanya terus belajar di tempat saya belajar di lembaga tahtif Quran Ikro itu yang belajar banyak yang sudah sepuh-sepuh bahkan mereka semangat-semangat sekali masya Allah padahal mungkin dengan tubuh yang sudah mudah capek naik ke atas tangga sudah susah kayak ibunya Masya Allah tapi Masya Allah semua sangat bersemangat apalagi kita yang masih sehat yang masih kuat yang masih bisa lari masih bisa mengucapkan huruf dengan baik masih bisa berbicara dengan bancar mari kita gunakan semua nikmat dari Allah ini sebagai tanda rasu syukur kita untuk terus terus dan terus mempelajari Al-Quran terus juga dikatakan bahwa pahala dari yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan memperoleh pahala satu amal kebajikan dan pahala satu amal kebajikan dilipatkan sepuluh kali membaca aliflamin saya tidak mengatakan aliflamin itu satu huruf tetapi alif satu huruf lam satu huruf dan min juga satu huruf dari hadis riwayat At-Turmuli jadi saat kita membaca Al-Quran kita memperoleh pahala satu hurufnya sepuluh kebajikan kemudian orang yang mahir dalam membaca Al-Quran mudah-mudahan teman-teman juga menjadi mahir dalam membaca Al-Quran dari Aisyah berkata Rasulullah S.A.W orang yang mahir dalam membaca Al-Quran ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi suci sedangkan orang yang tidak ahli dalam membaca Al-Quran dan masih terbata-bata walaupun sudah berusaha tanpa mengenal lelah maka ia akan memperoleh dua pahala jadi tidak ada ruginya kalau kita terus membaca Al-Quran belajar Al-Quran terbata-bata juga dapat dua pahala yang mahir akan bersama malaikat yang mulia dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain boleh nanti teman-teman baca di awal dari bukunya sekarang kita mulai membahas mengenai ilmu Tajwid teman-teman masih ingat semua kan ya yang kemarin definisi Tajwid apa artinya adalah membaguskan menurut bahasa menurut bahasa Tajwid artinya membaguskan jadi kalau kita belajar Tajwid sebenarnya kita mau membaguskan bacaan Al-Quran kita kemudian menurut istilah artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya oh iya saya masih punya ini ya mungkin kita lihat saya ulang sebentar supaya nanti waktu kita belajar ke buku lagi kita ingat lagi dengan ya jadi Tajwid artinya membaguskan menurut istilah sedangkan menurut bahasa artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memenuhi sifat-sifatnya dari segi hak huruf dan mustahak huruf jadi hak huruf jadi huruf itu ada cara keluarnya setiap huruf beda-beda dan dia punya hak huruf hak huruf itu sifat yang memang dipunyai oleh huruf tersebut yang harus selalu ada setiap kita baca satu lagi adalah mustahak huruf itu adalah huruf sifat huruf yang akan nampak sewaktu-waktu misalnya huruf itu nanti menjadi ketemu dengan memati gitu ya nanti dia menjadi ikhva ketemu dengan huruf izhar dia menjadi jelas dan sebagainya yaitu mustahak huruf kemudian hukum mempelajarinya mempelajari tajwid mempelajari tajwid sebagai suatu ilmu pengetahuan hukumnya fardu kifayah tapi kalau membaca Al-Quran sesuai kaedah ilmu tajwid hukumnya fardu ayin fardu ayin itu artinya kewajiban bagi kita semua setiap muslim untuk membaca Al-Quran sesuai kaedah ilmu tajwid yaitu sebagai salah satu caranya adalah kita mempelajari ilmu tajwid ini agar nanti kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan apa namanya hukum-hukum atau kaedah ilmu tajwid dan dasar hukum wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid adalah di surat Al-Muzamil warut filil Qur'ana tartilah bacalah Al-Quran itu dengan tartil tartil itu artinya menurut Ali bin Abi Talib adalah membaguskan pengucapan huruf dan mengerti tempat-tempat wakuf nanti kita bahas juga sedangkan menurut Ibnu Qasir tartil artinya membaca dengan perlahan-lahan dan hati-hati karena hal itu akan membantu pemahaman serta tadabur terhadap Al-Quran jadi tartil itu bacanya pelan-pelan yang namanya tartil perlahan-lahan jadi kalau cepat nah itu biasanya membacanya tidak tartil tujuannya apa agar kita terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran ini ada kesalahan-kesalahan yang jelas ada yang samar kalau yang jelas itu yang seperti berubah huruf atau berubah harokat kalau kesalahan yang samar yang salah dalam pengucapan yang salah dalam contohnya meninggalkan gunah atau kurang panjang dalam membaca mat wajib mat wazim dan sebagainya tapi tidak merusak makna dan tidak merusak teori bacaan nah ini sifat huruf eh tempat keluarnya huruf ada yang dari tenggorokan kemarin ya sudah belajar ada tenggorokan bawah tengah atas mudah-mudahan masih ingat semua ada tempat keluarnya dari lisan ada berapa huruf ini banyak ya terus ini ada yang keluar dari bibir ada empat huruf al-jauh ada tiga ya a u i kemudian di ridongga hidung atau al-khoyshum ini adalah keluar setiap bacaan gunah jadi kalau gunah itu harus agak sedikit sengau apa ya masuk ke hidung ya dan sifat-sifat huruf ada yang punya lawan kata ada yang tidak ada hames ya ada hames yang disertai dengan keluarnya angin ada asyidah artinya kuat jadi ditekan ada yang istilah terangkat jadi kalau kita membacanya mengangkat pangkal lidah ke langit-langit ada yang itbak lengket jadi lengket ada empat huruf bo po lo so ya so bo po dan bo kemudian ada yang sifatnya terbuka ada yang ismat ada yang izlak atau lancar dan sifat huruf yang tidak mempunyai lawan kata juga teman-teman kemarin sudah belajar sambil kita baca kita bisa mengenal sifat-sifatnya ya sekarang kita lanjut ya tadi mengingatkan kembali materi yang sebelumnya ya yang sekarang kita belajar bab selanjutnya sekarang bab kecil ya jadi ini gimana 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 ganti itu ya ganti powerpoint ya saya iya di stop share dulu yang ini oh gitu stop share dulu terus bayang lalu share screen lagi pencet pilih powerpoint yang baru ada ada aku non mati tanuin ya kan ya itu belum share screen belum apa slideshow slideshow yang paling bawah bawah sebelah kanan yang ada tanda kayak tv itu loh yang sebelahnya sebelahnya apa phone speaker deket zoom deket zoom itu kayak ada gambar gelas yang ada kakinya gitu loh ya itu dia mana ya ada disini dari sini juga bisa ya dari atas ya slideshow ya nah bisa ya bisa ya oke pada kesempatan ini kita mau bahas empat bab banyakan ya teman-teman udah bisa ya kita cuman apa namanya mengingatkan kembali saja saya rasa teman-teman semua sudah sudah paham ya mengingatkan kembali yang pertama hukum non-mati ini yang pertama di bab empat hukum non-mati dan tanwin hukum non-mati dan tanwin itu ada lima ya kita langsung aja ya jadi hukum non-mati dan tanwin ini maksudnya adalah cara kita membaca huruf ketika ada non-mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf di dalam Al-Quran ya huruf-huruf hija'iyah dibagi menjadi lima yang pertama adalah izhar izhar artinya jelas jadi kalau membacanya setelah non-mati bertemu dengan huruf ini ada 6 huruf alif ha ho a ho dan ha nah maka bila non-mati non-mati atau tanwin setelah itu bertemu dengan huruf a atau ha atau ho atau a atau ho atau ha maka non-matinya dibaca jelas ya maka huruf n dari non-mati atau tanwin dibaca jelas sesuai dengan makroj awalnya contohnya di buku ada ya man a po man a jadi man non-matinya jelas man a kemudian langsung dibaca huruf setelahnya atau an hum atau wan har contohnya ya kalau yang ho min ho yang ayin contohnya man amalin yang ro ro contohnya min rilin jadi non-matinya dibaca jelas ini adalah contoh huruf izhar yang kedua idohom bihunah idohom artinya dengung eh artinya memasukkan bi artinya dengan gunah artinya dengung idohom itu artinya memasukkan jadi kalau non-matinya bertemu salah satu dari empat huruf mim nun waw dan yak maka bunyi non-nya dimasukkan atau dilebur jadi enggak terdengar lagi ke huruf selanjutnya ya contohnya di buku ada nun mati bertemu dengan mim sebenarnya tulisannya waman ma'aka tapi jadi waman ma'aka ya jadi nun matinya jadi masuk atau lebur ke huruf mim huruf selanjutnya contoh kedua bertemu dengan nun ya ma'i rin na'i ma'i nun mati bertemu dengan nun ada dengungnya dengung itu artinya ditahan dua harokat dan masuk ke hidung kemudian bertemu dengan waw contohnya walita na'u wasyafat ayin jadi tanuin patah bertemu dengan waw atau ketika bertemu dengan ya ayy yakh sifah ayy yakh sifah jadi lebih sempurna lagi kalau kita terasa dengungnya ada di hidung ya kemudian ada pengecualian pada empat kata jadi kalau nun mati tanuin bertemu dengan huruf huruf idohom bihunah tapi dalam satu kata jadi kalau tadi kan dua kata contohnya waman sama ma'aka itu kan dua kata kalau satu kata hanya ada empat kata di dalam Al-Quran itu tidak berlaku jadi bacanya enggak siwanun enggak gitu atau siwanun atau buianun bukan itu tapi bacanya tetap seperti izhar sinwanun sinwanun bunyanun ad dunya jadi kalau bertemunya idohom bihunah tapi dalam satu kata dibacanya seperti izhar kemudian idohom bila gunah jadi tanpa dengung ketika bertemu dengan huruf lam dan ro tidak ada dengung contohnya bertemu dengan lam bertemu dengan ro irohiqin atau aisyatir robiyah jadi bertemu dengan ro dan lam tidak ada dengung langsung dilebur jadi langsung ke huruf setelahnya kemudian ikhlap ikhlap artinya membalik jadi non mati bertemu dengan bak hurufnya dirubah menjadi mim disertai dengan dengung nah cara membacanya huruf mimnya bibirnya tidak dirapatkan dua bibir bertemu akan tetapi tidak ditekan jadi contohnya misalnya yaumai izim di jahannam jadi ada contoh lagi mim mim bakhil mim bakhil mim bakhila ya emang bakhila atau mim bakdi ya jadi bertemu dengan bak seperti ada sedikit celah tidak rapat tidak rapat bukan mim mim bakdi tapi mim bakdi jadi ada ada terbuka sedikit ya kemudian ikhfa ikhfa artinya menyembunyikan bila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ya jadi bunyi nunnya disembunyikan dan disertai dengung ketika mengucapkan nun lidah sudah siap-siap mengucapkan huruf yang ada di hadapan bahkan tebal dan tipisnya huruf juga sudah ditampakkan jadi kita belajar di buku ini kan ada lima langkah ada huruf tebal ada huruf tipis kalau huruf tipis tidak nanti kalau untuk huruf tebal ada cara membacanya dengan tafrimul gunah namanya jadi gunah yang tebal ini kita belajar untuk yang tipis dulu contohnya tak misalnya yang tahunah kemudian yang sa man man sa kulat jadi langsung ke huruf setelah ke berikutnya kan kayak sa 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 kan keluar sedikit ya lidahnya man sa kulat min ju'ain jadi udah siap-siap ke huruf janya atau min dun nila jadi nun mati bertemuda kalau za za kan keluar sedikit jadi mil zalika sudah siap-siap hurufnya ke huruf berikutnya contoh lain lagi contohnya wamil syari wamil syari jadi kalau bertemu dengan syah sudah siap-siap ke syah wamil syari nah kalau untuk yang tebal cara membacanya sudah siap-siap ke tebalnya juga contohnya jadi dibaca dulu ininya nun matinya kemudian siap-siap tebalnya baru dibaca hurufnya contohnya mana ya yan 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 dibaca dulu yan gorunah jadi go-go-go-go kan tebal yung gorunah yang banyak gitu ya al ko-bong al sudah siap-siap ke ko al ko-go-go-go-ro mo-go-goo kalo ka ini tipis ya yang tebal lagi so 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 fa so fa so fa so fa jadi siap-siap tebalnya juga sudah dapat nanti kita bisa ada di buku empat ya kalau nggak salah ya mbak ya empat ya jadi Jadi itu contohnya, enggak semuanya ya, nanti kita coba di surat-surat pendek, nanti kita coba baca untuk coba melatih hukum non-matinya ya. Sekarang kita lanjut dulu ke huruf hukum min-mati. Tadi non-matinya, sekarang mim mati. Ada tiga. Mim mati, huruf hukum min-mati ada tiga. Yang pertama namanya id-hom mini. Id-hom mini itu maksudnya mim ketemu mim. Mim ketemu mim. Id-hom artinya memasukkan sama, artinya bila mim mati bertemu huruf mim, maka bunyi mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua dan disertai dengan dengung. Jadi kalau mim ketemu sama mim, jangan lupa ada dengung. Ada dua harokat dan ditahan. Contohnya misalnya... Lakum, 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 maafin, of, lakum, maafin, of, lakum, maafin, of, jadi mim ketemu mim ya. Terus... Itu untuk id-hom mini. Kemudian yang kedua, mim bertemu dengan mbak. Mim bertemu dengan mbak. Ikhfa syafawi. Karena bunyinya seperti menyembunyikan ya. Mim mati bertemu dengan mbak. Mim mati dibaca samar, didirat tidak rapat dan didengungkan. Sama seperti dengan bacaan ikhlet. Contohnya misalnya mim mati bertemu dengan mbak. Taurum mihim bihijarotin. Jadi mim ketemu bah. Ini tahan dua harokat. Taurum mihim bihijarotin. Kemudian yang terakhir, izhar syafawi. Selebihnya. Selebihnya dari yang tadi. Bacanya jelas izhar. Jadi enggak ada dengung. Contohnya misalnya. Alayhim pohioron. Yang ta'an zaruk tahum. Am lam tun virhum. Jadi mim mati bertemu dengan lam. Disini aja ya. Mim mati bertemu dengan tak. Itu bacanya izhar. Jadi mimnya dibaca sempurna. Kemudian huruf berikutnya dibaca dengan sempurna juga. Setiap nun bertasdid atau mim bertasdid wajib dibaca hunnah atau dengung. Baik di tengah maupun di akhir bacaan. Karena pada dasarnya nun tasdid adalah nun bertemu dengan nun. Dan mim tasdid adalah mim bertemu dengan mim. Gampang kan ya teman-teman. Itu aja. Sekarang ada lagi alif lam ta'arif. Itu juga teman-teman pasti bisa juga. Ini alif lam ta'arif itu sebenarnya di bab tiga. Di bahas. Kita bahas sekilas aja. Jadi ada alif lam komariyah. Ada alif lam syamsiyah namanya. Alif lam komariyah itu bertemu dengan 14 huruf. Tingkatannya. Abahi hajjaka wa khuf afimah. Kalau mau ngasalinnya. Jika lamati sesudahnya. Berupa salah satu dari huruf tadi. Maka lamati dibaca jelas. Contohnya misalnya. Bertemu dengan huruf ha. Alhamdulillah. Yang di asapihah ya. Alhamdulillah. Itu termasuk alif lam komariyah. Terus kalau yang alif lam syamsiyah. Apabila yang selebihnya ya. Jadi yang bukan di alif lam komariyah. Di alif lam syamsiyah. Apabila lamati sesudahnya. Berupa salah satu dari 14 huruf. Maka lamati dibaca idohom atau lebur. Contohnya misalnya. At-taqwa. Kan-ka ya. Bertemu dengan huruf ha. Kalau misalnya. Ini contohnya apa. Wat-taqwa. Minas samarot. Minas samaroti. Atau wazha cirin. Itu kan ada alif lam. Kemudian za. Jadi alif lamnya tidak dibaca. Hilang. Yang dibaca huruf sesudahnya. Langsung dilebur. Huwa rohman. Kalau bertemu dengan huruf ha. Ini yang alif lam syamsiyah. Barisnya teman-teman juga bisa. Kemudian bahas sedikit tentang wakof ya. Wakof itu sebenarnya belakangan. Tadinya mau tentang. Apa. Mat. Hukum mat. Tapi kayaknya kalau hukum mat. Mesti sendiri deh. Karena dia banyak. Banyak nanti takut. Susah. Jadi nanti aja sendirian aja. Insya Allah. Pertemuan berikutnya. Sekarang bahas sedikit tentang wakof. Biar teman-teman nanti ketika membaca Al-Quran. Ada huruf. Tanda di atas. Tahu bahwa. Disitu harus berhenti. Atau harus lanjut. Atau boleh berhenti. Atau boleh lanjut. Jadi wakof ini juga. Tadi dikatakan. Menurut Ali bin Abi Talib. Salah satu. Definisi tartil tadi kan ya. Membaguskan huruf. Dan mengerti tempat-tempat wakof. Membaca tartil artinya itu. Jadi kita perlu mengetahui tentang wakof ini. Wakof artinya berhenti pada suatu kata ketika membaca Al-Quran. Baik di tengah maupun di akhir ayat. Dengan bernafas. Hukum wakof itu ada empat. Ada wakof tam. Ada wakof kafi. Ada wakof hasan. Ada wakof kobih. Artinya buruk. Wakof tam itu artinya berhenti pada ayat. Ayat yang sudah sempurna pengertiannya. Jadi secara lafas. Bacaannya maupun maknanya. Tidak ada hubungan antara ayat yang terakhir. Dibaca dengan ayat berikutnya. Ini sering terjadi pada akhir ayat. Atau akhir suatu kisah. Contohnya kalau di dalam Al-Baqoroh awal. Di halaman pertama surat Al-Baqoroh. Di ayat kelima. Itu wakof tam disitu. Karena di awalnya membicarakan mengenai orang-orang yang bertakwa. Yaitu yang di ayat kedua. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petuntuk bagi mereka yang bertakwa. Yaitu yang ketiga. Yaitu mereka yang beriman kepada yang go'id. Melaksanakan sholat. Mengimpatkan sebagian meski yang kami berikan kepada mereka. Ayat empatnya. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran. Yang diturunkan kepada Muhammad. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin adanya akhirat. Jadi itu menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa. Kemudian ditutup mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ketika berhenti di muklihun. Maka itu adalah wakof tam. Karena itu akhir dari suatu tema. Akhir dari suatu kisah. Kemudian yang kedua adalah wakaf kafi. Wakaf kafi ini bagus juga. Berhenti pada ayat yang sudah sempurna pengertiannya. Tidak ada hubungan nafas dengan ayat setelahnya. Tapi dari segi makna masih berhubungan. Ini contohnya misalnya berhenti di ayat keempat. Dari surat Al-Baqarah tadi. Sebenarnya di ayat kelima ini masih ada hubungannya. Tapi kalau kita berhenti pun artinya sudah sempurna juga. Jadi tadi kan yang ayat keempat. Tentang orang-orang yang bertakwa juga. Kemudian kalau kita berhenti di. Itu namanya wakaf kafi. Kalau berhenti di situ. Kemudian wakaf khasan. Dia berhenti pada ayat yang sudah sempurna juga pengertiannya. Tapi secara lafas masih ada hubungannya. Maupun secara makna masih ada hubungannya. Kalau di surat Al-Baqarah ini contohnya. Misalnya berhenti pada kata. Misalnya tidak kuat. Di ayat kedua. Atau. 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 Nanti kita ulang lagi dari. Waiyuki munas sholatawamim. Itu wakaf Hasan, jadi boleh berhenti di situ Nanti biasanya kita ulang lagi Agar artinya menjadi lebih Sesuai gitu ya, seperti tadi Kalau berhentinya di wayukimun Jadi ulangnya dari wayukimun Sekolah Itu namanya wakaf Hasan Dalam membacanya dianjurkan mengulang Dari ayat sebelumnya Jadi dengan wakafnya di akhir ayat Terus satu lagi wakaf Kobi Yang belum sempurna artinya Sehingga tidak bisa dipahami atau justru berubah makna Dari yang semestinya Wakaf dalam kasus ini tercelah hukumnya Kecuali darurat karena batuk Nafas yang tidak kuat, bersin, menguap Dan lain sebagainya Wakaf Kobi itu contohnya adalah Kalau di Dimana ya Ini di surat Ya ya di surat ini Seratus tujuh Seratus tujuh Seratus tujuh turat al-ma'un Kalau berhentinya di Lilmu fallin Jadi Kalau waktu jadi dianjurkannya Kecuali di akhir ayat Ini kan di akhir ayat ya Masih boleh Tapi kalau bukan di akhir ayat Contohnya mungkin ini juga Surat 3 ayat 181 Karena artinya nanti Kalau di sini Yang surat al-ma'un yang keempat Maka celakalah orang yang sholat Fawai lulil mussalin adalah Celaka orang yang sholat Jadi kalau kita mau berhenti Kalau kita misalnya Ada yang Ada Apa ya Ada keperluan gitu ya Misalnya Harus Ada yang Telepon gitu Atau ada yang Ada sesuatu Sehingga kita harus berhenti Jangan berhenti di situ gitu Dilanjutkan dulu Sampai ayat Setelahnya gitu Karena kalau kita berhenti di situ Maka artinya adalah Celakalah orang-orang yang sholat gitu Padahal adalah orang-orang yang Lalai Terhadap sholatnya Sebenarnya di situ Jadi kita mau Buru-buru gitu ya Harus ke kamar mandi Ya udah berhenti dulu Berhentinya jangan di situ Jangan Tapi dilanjutkan Nah kemudian Contohnya lagi adalah Di surat Al-Baqarah Ayat 181 Eh Al-Baqarah Al-Imran Surat 3 Ayat 181 Boleh teman-teman Kalau yang Bawa Quran Bisa langsung dibuka Supaya lebih Lebih terbayang Contohnya Surat 3 Ayat 181 Kalau sampai di situ Sungguh Allah telah mendengar Perkataan orang-orang Yahudi Yang mengatakan Sesungguhnya Allah itu miskin Jadi Dianjurkan Tidak berhenti di situ Tetapi dilanjutkan Sampai Ujung ayatnya Jadi dilanjutkan Kemudian Atau di surat 5-6 Surat 5-6 Surat Siamah ya Satu lagi Di surat 5-6 Al-Waqarah Salah ini Surat Al-Waqarah Di ayat 5-1 Ayat 5-1 Ini dia Maaf Kebalik Surat 5-1 Ayat 5-6 Ini yang ini Wa maafolaktul jinna wal-insa Jadi Wa maafolaktul jinna wal-insa Kalau berhenti di situ Dan tidaklah kami ciptakan Jin dan manusia Padahal sebenarnya Ada lanjutannya Inla liya'budun Kecuali orang-orang yang Menyembah Allah Yang beribadah Surat 50 Surat Azariyat Surat 51 Ayat 5-6 Wa maafolaktul jinna wal-insa Kalau sampai di situ Jadi artinya Dan tidaklah kami ciptakan Jin dan manusia Jadi berhenti di situ Hukumnya tercelah Harus dilanjutkan Wa maafolaktul jinna wal-insa Illa liya'budun Sampai di situ Itu contoh wakaf Qobis Nah kalau teman-teman membaca Ketika membaca Al-Quran Ada huruf Lam Alif Ini dilarang berhenti Jadi dibacanya Diteruskan ya Ini tanda-tanda wakafnya Yang ada pada standar timur tengah Wakaf Tam Lam Alif ini adalah wakaf Wakaf Mamnu'ul waqfi Dilarang berhenti Kemudian ada Min Kalau Min harus berhenti Artinya Lazim Kemudian Kola Yang seperti kola ini Artinya lebih baik berhenti Al-Wakful Aula Jadi lebih Lebih baik berhenti Kemudian Shola Al-Wakful Ula Aula Al-Wakful Ula Artinya lebih baik terus Kemudian huruf Jim Boleh berhenti Boleh terus Jadi kalau bertemu dengan huruf Jim Jais artinya Mau terus boleh Mau berhenti juga boleh Kalau masih kuat nafasnya Boleh diteruskan Kemudian huruf Saktah Saktah ini artinya Huruf Sim Berhenti sejenak tanpa nafas Itu nanti kita bahas lagi Di istilah-istilah dalam Al-Quran Untuk Saktah Kemudian ada lagi yang Tanda titik tiga Mungkin teman-teman pernah lihat Ini artinya Harus berhenti di Salah satu dari tanda titik tiga itu Berhenti di salah satu tempatnya Biasanya titik tiga nanti ada dua Jadi Jangan dilanjutin semuanya Tapi berhenti di salah satu dari tanda titik tiga itu Nah kemudian Tanda wakaf Kalau di Quran cetakan Indonesia Ada tambahan lagi Ada Pok Artinya boleh berhenti atau terus Tapi berhenti lebih baik Kemudian ada Kif Anjuran untuk berhenti Ada yang Huruf Iza Atau Mujawas Sebaiknya dilanjutkan Ada yang Sot Murokhos Sebaiknya dilanjutkan juga Kemudian Kof Silah Ada sebagian pendapat Boleh berhenti Ya Jadi untuk Wakaf itu Teman-teman Sudah mudahan Ini ya Apa namanya Bisa membantu Teman-teman ketika Membaca Al-Quran Jadi Mungkin dari kita ada yang Nafasnya panjang Ada yang nafasnya pendek Ketika kita Mengetahui Tempat-tempat wakaf Maka Kita bisa Berhenti ketika Kita tidak kuat Bernafas Dan berhenti di tempat Yang Wakafnya tadi ya Wakaf yang bagus Yang Wakaf Tam Hasan Atau Wakaf Kafi tadi ya Ya teman-teman Itu saja Yang bisa saya Share pada Malam hari ini Mungkin selanjutnya Boleh Kita Diskusi dulu Kalau ada yang mau bertanya Silahkan Nanti mungkin kita Bisa coba Di surat-surat pendek Ya Nah Titi ini ada yang Tanya nih Dari Lela Wakaf If tidak Bisa dijelaskan If tidak Itu ya Wakaf ini artinya Berhenti ya Tidak ini artinya Melanjutkan Melanjutkan gitu ya Lela ya Saya juga kurang paham Tapi Memang ada Al-Quran yang ada Wakaf If tidaknya Jadi dia ada Ada Kapan berhenti Kemudian Dilanjutkannya lagi Jadi Ada barisnya Coba sebentar ya Saya punya Bukunya Eh punya Contoh Al-Quran Kalau Buku Wakaf Tidak tuh Kita suruh Bikin kurung-kurung Gitu Tid Kurang ngerti ya Kurung-kurung Apa gitu Boleh Boleh berhentinya Tuh di Kalimat-kalimat itu Gitu Jadi kita Ada Apa namanya Kayak ada Patokan-patokannya Kalau Ini kurang paham Sebenarnya Cuman Kalau Di Apa Ada Al-Quran khusus Yang ada Wakaf If tidaknya Jadi dia memang Ada Ada tandanya Di bawahnya Jadi Di ayat itu Kalau mau berhenti Itu dimana Nanti dilanjutkan lagi Ya Itu ya Sebentar ya Jadi mudah banget Untuk pemula ya Biar gak salah Biar gak salah Baca Atau berhenti Soalnya Wakaf yang khasan itu Kita harus tahu Artinya ya Mungkin kalau pakai yang ini Jadi Belum ngerti artinya Bisa Berhenti tepat Gitu ya Itu Itu ada bukunya sih Jadi kita Kalau belajar dari Quran kosong Kalau gak salah Jadi Kita suruh nandain sendiri Lihat contekannya Gitu Lihat kayak katalognya Kita belajar Jadi kita belajar Nentuin berhenti di mana Nah kalau gak Fartinya Makanya pengen Itu jual di mana Itu dari Metode Umi sih Metode Umi Jadi dia Quran kosong Terus ada bukunya Wakaf itu tidak Gitu Ada di Gramet Nul Saya udah pernah beli Satu Mungkin ya Ada 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 di Gramet Ada Sebenarnya mungkin banyak Ini salah satunya Di Alpohid namanya Itu disitu ada ya Contohnya Saya Saya Jangan Jangan Terang kelihatan ya Kelihatan ya Ini kan lebih besar ya Kelihatan Nggak Maaf Kelihatan Ada Ada yang hijau Ada yang merahnya Jadi yang merahnya itu Misalnya ini yang Al-Baqorof Ayat 6 Jadi di halaman ketiga Misalnya gini Inna Lazi Nasa Faru Saw Un Alayhim A'an Zarutahum Disitu ada Ada Itu nya ada garis merahnya Jadi kita bisa berhenti Di A'an Zarutahum Kemudian di bawahnya ada garis hijaunya lagi Jadi nanti kita mulainya dari garis hijau itu A'an Zarutahum Am Lam Tuziruhum La Yuk Gitu Jadi lebih Pas Yatin Kita kalau pakai Quran itu Jadi kita lebih yakin Baca Quran nya ya Nggak salah berhenti Nggak salah berhenti Betul Memang Kalau kita paham artinya Jadi Sebenarnya Wakaf ini memang Sudah Saklek ya Maksudnya Tidak Harus Selalu berhenti disitu Tapi Bisa Sebenarnya Kalau orang yang sudah paham artinya Dia bisa berhenti Dimana aja Yang penting Ketika dia berhenti Tidak merubah Arti gitu ya Bukan wakaf yang hobi Gitu Oke Jazakilah Teman-teman ada yang tertarik Ikut pasin nggak? Ada yang tertarik Kelompok pasin Aja Yatin Kenapa? Yang lalu Yang pas kita Waktu itu ada grup itu Boleh lanjut lagi ya Iya lanjut Insya Allah Hari Ahad Sama hari Kamis ya Jadi Teman-teman yang baru Boleh nggak ikut Tid? Boleh Oh tapi ini Bung Kalau yang baru Nanti Bikin Kelompok Baru ya Soalnya Kalau yang ini kan Sudah selesai Satu buku Rata-rata semua Udah buku Satu Mau naik buku dua Mau nanya boleh nggak Tid? Boleh 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 ya Catatan penting itu Yang tanda Ini kan ada Dicatat Yang halaman 75 itu Halaman 75 Dari buku Buku hijau itu Yang tadi Tidin baca itu Itu kan catatan penting Tanda itu Lam Alif ya Yang berada di akhir ayat Adalah tanda Dilarang berhenti Seterusnya pada ayat tersebut Atau mengakhiri tilawah Jadi sebenarnya Kalau kita mengakhiri tilawah Misalnya kita mau berhenti Baca Qur'annya Tapi kalau Disitu ada Lam Alif Dia anjurkan Jangan disitu berhentinya Jadi ke ayat berikutnya Contohnya Contohnya Kalau just 14 ya Coba Ada yang Pegang Al-Quran Contohnya Di just 18 Halaman 345 Ke 346 Ini yang di bawahnya Yang 345 akhir Di situ ada Lam Alif kan Jadi sebenarnya Belum selesai Ceritanya Jadi Kalau misalnya Anonimo berhenti Baca Qur'annya Jangan disitu Dianjirkannya Yang gak ada Lam Alifnya Jadi dilanjut dulu Ke berikutnya Sampai yang gak ada Lam Alifnya Gitu non Itu jadi Lebih Lebih Sempurna Seperti itu Satu ayat lagi Atau gitu ya Satu ayat lagi Atau dua ayat lagi Sampai gak Dalam Alifnya Karena kalau kita Baca artinya Kayak ini Ayat 57 nya Tunggu orang-orang Yang takut Azab Tuhannya Ini cerita Tentang Mereka sangat Berhati-hati Dan mereka Yang beriman Dengan tanda-tanda Kekuasaan Tuhannya Dan mereka Yang tidak Menyekutukan Tuhannya Dan mereka Yang memberikan Apa yang mereka Berikan Sedekah Dengan hati penuh Rasa takut Karena tahu bahwa Sesungguhnya mereka Kembali Akan kembali Kepada Tuhan Mereka itu Adalah gitu Jadi mau cerita Orang-orang yang Yusari'una Filhoirot Orang-orang yang Bersegera dalam Kebaikan Orang-orang yang Bersegera dalam Kebaikan itu Adalah Tadi Orang-orang yang Yang takut Dengan azab Robnya Yang beriman Kepada ayat-ayat Tuhannya Tidak Menyekutukan Robnya Jadi karena Belum selesai Seharusnya Selesainya Sampai Itu baru selesai Makanya Kalau berhenti Di situ Contoh Salah satunya Kalau kita Kan belum Begitu Kan gak tahu Arti-artinya Berarti Mendingan Ngikutin Yang ini Tanda-tanda Wakaf Yang ini Sebenarnya Kalau Misalnya Belum Tahu Artinya Bagusnya Memang pakai Yang ada Tadi Kayak Lela bilang Wakaf Tidak Itu Jadi Ada Quran Yang Disini Memang sesuai Sama Nafas Rata-rata Kita Jadi Berhentinya Gitu Ini tuh Jarang ada Quran Apa namanya Yang Usmani Tapi Ada artinya Bahasa Indonesia Rata-rata kan Kalau yang Rasam Usmani Itu kan Gak ada artinya Yang kayak Quran-Quran Dari Madinah Itu kan Rasam Usmani Tapi Kalau ini Rasam Usmani Tapi dia Itu Ada arti Bahasa Indonesianya Ini yang Jual Ustazah Yang Direkturnya LTG Kalau beli Sama beliau Di rumahnya Ada Kalau ada yang Mau pesen Boleh Ada yang Kecil Ada yang Besar Itu kan Yang besar Yang besar Matanya Udah Ini Yang besar Matanya Udah pada Lir Positif Udah Sama Tanda-tanda Tanda-tanda Seumur kan Sama Tidak 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 Kabur Kulit Kendur Tidak 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 Makanya yang ikutan kelas baru, Jafri. Gimana? Nanti Titin kasih tau ya, Tien, cara memulai kelas baru boleh ya? Iya. Kayaknya kelas barunya bisa dibimbing sama Lela kayaknya. Tuju ya. Jangan gitu. Ini buat aja kelas baru ya. Terutama kayaknya anak lapan nih, kayaknya yang banyak mau. Tapi anak kalau Bunda Khadija mau ikutan yang baru mau, nggak apa-apa juga, ya kan? Nggak apa-apa. Ada Lisa sama Nana. Ini bukunya udah disiapin tapi belum dikirim, maaf ya. Nggak apa-apa, anaknya juga lagi sibuk. Nana sama Risa ya. Lain Lisa mau maju nih. Mau sidang ya? Mau melesai. Nggak apa-apa, Tien, agak nyantai aja soalnya dia juga lagi sibuk. Sibuk ya. Tapi Nana dikirim aja duluan kalau gitu. Iya. Nanti Nana dikirim aja. Kalau yang satu lagi, yang asal Hiti ukurannya sih segini. Ukurannya segini. Mungkin kalau kita yang udah gak berumur, mungkin enak aja. Hiti nanti tahu ya di WI Group, itu harganya berapa? Angkos kirimnya, kabarnya berapa? Iya, iya. Harganya lupa ya nanti gitu. Jadi, Tien, kalau ada yang mengikutan kelompok baru, berarti waktunya kapan ya, Tien? Hari biasa. Hari biasa aja ya. Hari biasa sore gitu ya. Nanti dibuat kelompok WI Group baru aja ya, Tien, ya? Iya, boleh. Ayo, Vilza, siapa lagi yang mau ikutan? Ami, Mona, kalau mau ikutan boleh loh. Kita mah gak usah malu-malu ya. Gak usah, gak ada malu-malu lagi. Udah tua soalnya. Dari nol pokoknya. Waktunya tetap, Tien. Kalau kemarin, waktunya tetap kayak kemarin, minggu pagi. Bikir-bikir, gak apa-apa, Denon. Bisa sih, nanti mundur aja prakteknya. Oh, bisa sholat subuh gitu ya, Tien. Jadi mau aja. 5.30 sampai 7.30. Oke, Nti. Ini Lela, ada temannya nih, ada Nti, mau ikutan. Siapa lagi? Ayo, nanti dibuka ya, kelas baru ya. Tien, boleh langsung share bukunya gimana, Tien? Bisa, kalau yang mau ikutan. Yang mau ikutan, oh iya. Mendingan, apa langsung? Bertahap dulu aja, tadi buku satu dulu gitu, apa langsung? Iya, biasanya sih buku satu dua aja ya, soalnya kan miripnya, kalau buku satu aja, nanti baru sebentar udah buku dua. Jadi, bukunya itu, metodenya namanya Baliho. Baliho. Ada lima jilid, ini jilid satu, sampai jilid lima, terus ada buku Pedoman Tilawah Al-Quran, yang tadi, untuk tajuknya, terus sama ada buku lima langkah, lima langkah, menuju optimalisasi tartil. Nah, sama sebenarnya ada buku doa juga sih, tapi nanti aja sama ada buku gorib, juga ada. Nanti gorib itu setelah lima buku selesai. Gorib itu maksudnya, bacaan-bacaan yang banyak orang salah membaca. Sebenarnya kaidahnya kan udah ada, tapi disitu orang banyak salah, nah itu dimasukkan ke gorib. Jadi nanti, ketika kita membaca Al-Quran bertemu dengan kata-kata itu, kita nggak salah lagi gitu. Tapi setelah buku lima. Nanti teknisnya, kalau misalnya kelas baru, itu kan alat Zoom ya, nanti Wipin dikasih link-nya kan. Kasih link Zoom. Nanti kita online dulu, karena kan lagi pandemi. Jadi nanti teknisnya, biasanya diajarin dulu, nanti satu-satu di itu ya, di Tien lihat gitu ya. Coba mungkin diceritain teknisnya, yang belum pernah sama sekali ikut kelas. Iya, nanti kalau udah punya bukunya, nanti kan dikirim bukunya. Nanti kalau sudah punya bukunya, kita baca dari buku satu, halaman pertama, cara membacanya bagaimana, terus sampai selesai. Sambil mengeluarkan huruf dari masroj-nya yang benar. gitu. Tapi ya kalau kayak, kayak ulang lagi dari awal ya. Atau mungkin teman-teman ada yang sudah, bagus bacaannya, mungkin bisa, enggak buku satu barangkali ya. Bagusnya sih mungkin nanti di, tes dulu ya. Jangan-jangan ada yang, sudah oke. Malah mungkin udah bisa ngajar. Itu Lela tuh, udah bisa ngajar kayaknya. Iya nih Lela, sama Lela aja nih, kalau mau ketiga aja. Jadi teman-teman, boleh, cara teknisnya gimana kan, kalau mau dites dulu, nanti sini satu-satu aja ya, video call. Video call WA aja ya. Video call WA ya. Nanti kita bikin grup dulu, udah. Atau dites dulu aja ya, tes dulu, sampai mana, kemudian nanti baru. kita itu. Jadi langsung Jafri ketitin aja ya? Langsung Jafri ketitin, nanti kalau udah ada yang Jafri, biar tau tingkatnya sampai mana, jauh-jauh udah advance gitu ya. Nanti bukunya mungkin, yang dikirim yang mana gitu. terima kasih. selamat menikmati